Hai sahabat-sahabat nah ini kita lagi di bengkel regar tepatnya di Termina dekat Amplas sahabat-sahabat jadi masih ingat sahabat-sahabat dengan Ailes 166 yang beberapa hari ini tidak pernah terlihat di Mabes Ailes atau di kawasan terlarang ternyata selidik-selidik armada ini adalah berada di bengkel reda atau bengkel regar tepatnya sahabat-sahabat jadi saya langsung menuju ke sana setelah dapat informasi ternyata armada ini lagi berbenah-benah rencana Ailes 166 ini akan naik kasta dari kelas yang dulunya cadangan dia bakal dapat trip asli sahabat-sahabat jadi yang dulunya dia kelas ekonomi nah ini bakal berubah menjadi kelas eksekutif atau kelas AC menggunakan fasilitas toilet nah disini sekarang pembangunan fasilitas toiletnya bagaimana pembangunannya nah videonya berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat ini kita kebetulan di bengkel Bangregar nih sahabat-sahabat kita nih di bengkel Bangregar sekarang ini posisi di sini ada tiga unit nih untuk ALS bisa tebak sahabat-sahabat dari jauh ALS nopin berapa saja di sini nah ini yang pertama adalah ALS 110 1526 dan 87 ini juga rasa saya sama 1526 serta di sampingnya atau di tengah ini 166 atau 166 armadanya Pak Pamilu dan di sini sahabat-sahabat ya tiga-tiga unit ini semuanya adalah elektrik ini adalah bentuk salah satu ALS ini melakukan perubahan itu secara menyeluruh salah satunya peraturan baru yang dikeluarkan ALS adalah untuk trip ke Jawa semua adalah kelasnya kelas eksekutif atau yang lebih kita kenal dengan kelas yang AC toilet namun ada dua trayek yang tetap dipertahankan yang ekonomi atau AC non toilet yakni untuk daerah Jakarta dan Bogor nah untuk selainnya itu adalah kelasnya kelas eksekutif nah disini yang dua unit ini semua sudah kelasnya eksekutif dan sudah memakai toilet namun yang 166 ini tidak pakai toilet apakah disini 166 ini membuat toilet kita akan coba lihat mudah-mudahan nanti Pak Pamilu ada di sini ternyata saya salah sahabat-sahabat yang 87 ini kelasnya adalah kelas ekonomi ini sahabat-sahabat ini adalah sudah elektrik dengan bodi dari neo armada atau dikenal dengan eponex yang untuk berdiri diatasnya cukup tinggi dan ini juga masih ekonomi apakah ini nanti ini dipasang toilet kita akan tunggu sementara disini belum ada toiletnya disini ini masih kelasnya ekonomi regulasinya seperti itu sahabat-sahabat namun kalau yang satu satu kosong ini kelasnya eksekutif sudah pasti ini adalah sudah memakai toilet sementara yang 166 ini adalah sebenarnya tripnya trip cadangan ini kelasnya kelas ekonomi apakah ini sedang berbenah apa kita akan coba lihat satu persatu nah kita lihat ini adalah sebenarnya bodinya masih bagus tapi pembenahan untuk di dalam bagasi mungkin kalau kelihatan bagasi dari satu satu kosong ini agar lebih aman untuk dalam perjalanan ya maklum sendiri untuk perjalanan di ALS ini jalannya yang cukup ekstrim dan serbat tikungan tanjaan ya memang cukup menantang sih untuk jalur yang dilalui ALS ini sementara untuk 166 kelihatannya kaca di belakangnya sudah tidak tidak terpasang apakah itu ada pembenahan di belakang kita akan sesaat lagi ngelihat ke belakang kalau dari sini tidak kelihatan kameranya kita geser sedikit ke daerah sini ya Nah sepintas kalau dari kejauhan kelihatan untuk ALS 166 nih lagi pemasangan toilet ini kalau saya tidak salah kita sesaat lagi bakal bergeser ke arah di dekat benar saja sahabat-sahabat ini prosesnya sudah hampir rampung sih sahabat-sahabat untuk ALS 166 ini pemasangan toiletnya ini nampaknya toilet yang masih baru bukan yang bekas di pala-palain tapi yang baru untuk mungkin ini nanti bakal isi trayek mungkin tidak menjadi cadangan lagi tapi nanti kita bakal upgrade terus apa perkembangan dari ALS 166 ini iya Bang ini sahabat-sahabat untuk ALS 166 ini sebenarnya sudah hampir dua minggu dua mingguan nih sahabat-sahabat armada ALS 166 ini berada di bengkel regar untuk melakukan pemasangan toilet dalam pemasangan toilet ini sebenarnya tidak tidak terlalu lama sih waktu yang dibutuhkan sekitar tiga minggu dari mulai proses kita bawa armadanya kemari sampai selesai paling lama sih prosesnya tiga minggu mungkin loh tiga minggu bagi sebahagian orang yang tidak begitu paham bagaimana kekuatan untuk toilet ini mungkin waktu lama tapi kalau membuat yang lebih lebih bagus kalau waktu itu termasuk standar sih kalau menurut saya bagaimana menurut sahabat-sahabat karena disini lapisannya setelah yang di dalam ini yang ditutupin dari besi yang lagi dikerjakan ini adalah merupakan bahan dari dibuat jadi hal ini pun dibuat bukan yang copotan dari armada lain tapi ini dari yang baru dibuat disini nanti setelah ini dilakukan yang kita tampak disini bakal di tempel pakai triplek baru dibuat dari PVC yang dibentuk bagaimana tidak kelihatan lagi rangkanya yang seperti ini jadi rangkanya ini akan tertutup di dalam sahabat-sahabat sementara dari dalam toilet ini tidak tidak kelihatan rangkanya sementara dari luar juga rangka tersebut tidak kelihatan jadi bagaimana nanti setelah jadi ya kita akan tunggu aja sama-sama kita kalau nanti ada waktu kita akan mencoba update perkembangan dari pemasangan toilet untuk ALS 1 anak-anak ini kejarkan itu semua kan iya kalau nggak siap 2 bulan kan maka gue motos luar dulu selesai selamat menikmati 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 selamat menikmati